Assalamualaikum Hai guys, balik lagi di channelku Kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat puzzle transisi layer Karena dari kemarin banyak banget yang DM saya Bang bikinin tutorial bagaimana caranya membuat puzzle transisi layer Layer Oke kali ini kita akan bikin Sebelum kita mulai tutorialnya Bantu saya support saya dengan cara subscribe guys Agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian Karena subscribe itu gratis Oke kita langsung masuk aja di aplikasi VN Nah disini saya sudah buat videonya Template video akan saya masukkan di dalam video Jadi kalian tinggal screenshot Kemudian scan Masukkan footage kalian Nah video kalian sudah siap Kalian kreasikan sendiri Karena di dalam template sudah saya beri full dengan transisi Pengaturan filter FX dan Kurva Oke kita langsung masuk aja di bagian pembahasan Di bagian layer Di bagian nomor 2 ini Kalian bisa masukkan warna putih polos Caranya seperti ini Kalian pilih material Pilih bahan Nah pilih yang warna putih polos Kemudian kalian naikkan Kalian naikkan Kemudian pilih fill Masuk di blending Kalian pilih yang Perbedaan atau different Jadi kalian tinggal mainkan 3 keyframe Di bagian tengah ini Opacity kalian naikkan jadi 100% Kemudian di bagian awal Dan di bagian akhir Kalian turunkan jadi 0% Nah Jadi seperti ini hasilnya Kemudian kita masuk Kita langsung masuk Di bagian Puzzle Transisi layer Nah Caranya Di bagian Awal video ini Di bagian nomor 4 Kalian bisa screenshot terlebih dahulu Kemudian masuk di aplikasi background eraser Kalian potong-potong Jadi 3 bagian Setelah kalian potong-potong Jadi 3 bagian Kemudian Kalian pilih Tambahkan Foto Kalian masukkan foto tadi Yang dari aplikasi background eraser Nah Kalian tata Jadi 3 bagian Di bagian pertama ini Di bagian layer pertama Kalian bisa masukkan Bagian bawah dulu Caranya Kalian masuk di Masking Atau topeng Nah Kalian pilih Linear Yang awalnya Di sebelah kanan Kalian tarik Ke sebelah kiri Nah Kalian tarik Ke sebelah kiri Kemudian centang Masuk lagi di Keyframe Bagian kedua Masuk lagi di bagian Linear Masking Kalian pilih yang linear Di awal tadi Di sebelah kiri Kalian tarik Ke sebelah kanan Tadi di sebelah kiri Kalian tarik Di sebelah kanan Nah Kemudian kalian centang Masuk di bagian nomor 2 Lagi Di bagian nomor 2 Bagian layer Kalian pilih yang masking Tadi Kalian pilih yang linear Yang aslinya Di sebelah kiri Kalian tarik Ke sebelah kanan Nah Kemudian kalian centang Di keyframe kedua Kalian pilih masking Masuk di Linear lagi Yang awalnya Sebelah kanan Kalian tarik Ke sebelah kiri Kemudian centang Masuk Di bagian layer Selanjutnya Di bagian paling akhir Kalian masuk lagi Di Masking Pilih linear Nah Bentar Yang aslinya tadi Di Di atas Kalian naikkan ke Yang aslinya tadi Di sini Kalian naikkan Nah Caranya seperti ini Kemudian kalian Kasih keyframe Kalian centang Di keyframe kedua Pilih yang linear Nah Aduh Nge-like case Jadi yang di bagian atas Tadi Kalian turunkan Kalian turunkan Kemudian kalian centang Masuk di bagian layer Selanjutnya Di bagian awal video ini Kalian bisa screen Cut terlebih dahulu Kemudian masuk di Aplikasi Background Eraser Setelah itu Kalian hapus Langit-langitnya Nah Di sini saya akan buang Biar kalian paham Nah Di sini Saya akan buang Setelah kalian hapus Masuk di background Eraser Kalian tambahkan Foto Kalian pilih foto Pilih yang Hasil dari Background Eraser Tadi Nah ini Kemudian caranya Kalian Pilih fill Atau mengisi Masuk di Masking lagi Di topeng Kemudian Pilih yang linear Nah Yang aslinya Seperti ini Kalian bisa Putar-putar Seperti ini Kalian geser Ke Paling kanan Kemudian Pilih bingkai utama Kalian keyframe Kalian centang Masuk di Keyframe selanjutnya Pilih masking Pilih yang linear Yang awalnya Di kanan Kalian tarik Ke sebelah kiri Awalnya Di sebelah kanan Kalian tarik Ke sebelah kiri Nah Setelah itu Kalian centang Di sini juga Saya akan hapus Biar kalian paham Nah Pilih foto Kemudian Pilih fill Masuk di Masking lagi Pilih yang linear Nah Sekarang kita Balik Seperti ini Kalian tarik Ke sebelah Kiri Kemudian Pilih Keyframe Centang Masuk lagi Di bagian Keyframe Kedua Yang awalnya Di sebelah Kiri Kalian tarik Ke sebelah Kanan Kemudian centang Masuk di bagian Layer selanjutnya Kalian tambahkan Foto Nah Kemudian Pilih fill Masuk di Masking Kalian pilih yang linear Kalian tarik Ke sebelah Kanan Yang awalnya Di sini Kalian tarik Ke sebelah Kanan Kemudian Keyframe Centang Masuk lagi Di masking Kalian pilih linear Yang awalnya Di sebelah Kanan Kalian tarik Ke sebelah Kiri Yang awalnya Di sebelah Kanan Kalian tarik Ke sebelah Kiri Kemudian Centang Nah Jadi simpel Sekali Hasil dari Youtube Akan saya upload Di Instagram Saya Maupun Di TikTok Saya Semoga Bermanfaat Buat kalian Dalam Mengedit Video Jadi Jika kalian Suka Dengan Video ini Bantu Saya Support Saya Dengan Like Share Komen And Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Oke Hope You Enjoy Thank You